A, A, Ajin kata saya itu, terus saya ngeliat kebawah, aduh jurang itu udah gak keliatan, telunjuk aja gak keliatan bang, disitu, udah saya nyalain motor aja, saya nyalain motor, udah motor hidup, kan yang tadi nabrak, kondisi depan gak apa-apa, alhamdulillahnya tuh, nah disini pak, bang, saya ngedenger, kayak suara nangis, tolong, tolong. Di belakang dia kan jurang, terus ini pohon, terus si Aji Mi ngeliatnya ke jalan, itu si Aji Mi ngeliat ke jalan, ada motor disini sama truk, motor sama truk, dues. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih, salah satu warga dari Bandung, mungkin temen-temen di rumah udah gak asing nih, siapa orang di samping gue, dan alhamdulillah beliau datang lagi kemari, dan berlagi pengalamannya. Dan kali ini beliau mau menceritakan tentang kisah perjalanan yang kemarin nih, yang waktu video sebelumnya yang ini nih, yang di atas tuh. Pak beneran ke kanan, iya, bapak yakin tadi itu orang, katanya itu kan gitu kan, soalnya itu gak ada rumah lagi, masa ada pos ronda doang? Yakin, yakin katanya ke kanan, yakin, udah bismillah aja katanya, ya kita ke kanan, awal mula kita itu disesatin banget disitu. Dan kali ini sob, beliau mau menceritakan kisah pengalamannya, mungkin cerita lanjutan sama video yang kemarin nih, mungkin belum temen-temen yang belum nonton, nih video yang di atas nih adanya nih. Langsung aja, kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang Des, ayo. Alhamdulillah Bang Des, thank you ya, udah datang lagi kemari Bang Des. Iya Bang. Jadi, kisah kemarin sebenernya masih ada lanjutan ya Bang ya, kisah perjalanannya ya. Dan kali ini Bang Des mau menceritakan lagi. Iya, kelanjutannya Bang. Alhamdulillah. By the way, mungkin temen-temen ada yang belum nonton juga nih filmnya kemarin. Bang Des, Bandungnya dimana Bang? Cimahi Bang. Cimahi. Cimahi, bukan Bandung ya. Bukan Bandung ya. Tapi Cimahi, iya. Oke. Bandung sama Cimahi beda ya Bang? Beda. Kalau misalkan sekarang Cimahi jadi kota Bang. Kota tersendiri gitu. Kota tersendiri ya? Kota Cimahi. Tapi orang-orang di luar Bandung bilangnya Cimahi masih Bandung. Masih Bandung. Terima kasih saya. Oke, tahan lu Bang Des ya. Siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya. Buat temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat temen-temen yang udah subscribe kita banyak-banyak, terima kasih. Selama Youtube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh iya nih, buat temen-temen yang punya kisah pengalaman horror saat pendagian gunung atau apapun itu. Yang mau datang kemari dan berbagi pengalamannya. Langsung aja follow Instagram gue. At Badru Caps Lock. Kirim aja ceritanya disana. Kuih, kita gibah misteri disini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Des. Halo Bang Badru. Gimana nih Bang, kisah pengalaman kelanjutan kisah yang kemarinan terzenazah itu Bang? Oh, ini tentang kelanjutannya dari sosok Ami sama Mbak ya Bang? Iya, Almarhum Mbak ya. Iya, Almarhum Mbak semuanya. Tiga atau empat harian setelah Ami meninggal, nenek tuh bilang ke bapak. Den, den, itu belum diambil katanya kursi mobil yang disana di Bekasi. Oh iya, lupa katanya kan gitu. Ambil dulu sana lagi katanya. Sekarang? Iya, sekarang. Yaudah, nanti aja dulu bilang dulu tuh ajak ke si Des katanya. Apa, nek? Kata saya tuh. Itu temenin bapak ambil kursi disana. Oh iya, sebentar sekalian ini nih. Kalian kesini dulu katanya. Ya kenapa? Sekalian ambil surat-surat yang penting disana. Terus RTS setempat bilang bahwa ini tuh sertifikat ini tuh diambil sama keluarga yang di Bandung. Kayak perizinan lah ya. Perizinan. Terus si bapak ini, besok lah katanya. Ini agak kurang enak badan. Yaudah bener ya besok. Ya, nah disitu Bang. Terus udah itu, kita kan tahlilan tuh malamnya, tahlilan yang Ami. Bada Isha, pas sebelum tahlilan, si nenek tuh bilang, Des, Des, disini. Kenapa, nek? Di tiap malam ada yang ngeganggu aja katanya gitu. Kayak gimana? Nah, awal mula Gordon nih Bang. Nenek lagi nonton TV, di ruang TV. Terus si Gordon ini, itu sekitar malam katanya. Si Gordon ini gerak sendiri. Jadi, kayak gitu. Jadi, Goli tuh hording ya Bang ya? Gordon tuh hording, iya. Terus, nek, katanya itu. Terus, kenapa? Ya, kan dari dulu juga gak ada kan katanya gitu. Gak ada yang ganggu. Hmm, katanya saya tuh. Dan disitu saya juga mikir Bang. Jadi, saya tuh flashback lagi ke gangguan-gangguan yang waktu di perjalanan itu. Waktu ngantar jenazirannya itu ya. Terus, udah kan itu doang, nek? Enggak, katanya. Suka ada yang nangis-nangis. Ngedenger. Yaudah nih lah, udah. Kalau misalkan diobrolin terus Bang. Ya mungkin saya juga jadi takut lagi kan. Iya. Yaudah nih. Nah, udah. Udah itu, sebelum pada istrinya kita tahlilan. Udah tahlilan nih. Pas tahlilan, kan teman-teman saya ikut tahlilan. Yang bertiga. Kalian mau gak nemenin saya? Kata saya tuh, kita begadang di sini yuk. Yuk, kata saya tuh. Kalau di rumah, saya gak bisa merokok Bang. Soalnya ada mama saya. Ada almarhumah mama. Yuk, kata saya tuh. Kopi ada. Snek ada. Kita ngopi di sana. Di belakang. Sambil bakar jagung. Ini gambaran rumah saya ya. Di depan, ya pekarangan lumayan luas. Pohon kelapa di depan. Terus di sampingnya ada pohon jambu dua. Terus di belakangnya pohon jambu. Di sampingnya itu garasi. Garasi mobil. Cuman di belakang pekarangan yang luas Bang. Di situ tuh ada sumur. Terus ada kamar mandi dua. Soalnya itu kamar mandi-kamar mandi di luar. Yang satu kamar mandi buat mandi. Tapi yang satu buat... Itu Bang. Buat store itu. Oke. Buat boker. Iya. Nah, udah kayak gitu. Di sebelah sini ada pohon mangga gede. Pohon mangga gede. Di bawah pohon mangga. Saya buat tuh buat tempat-tempat duduk dari bambu-bambu kayak gitu. Cuman itu ada satu pintu buat ke dalam. Nah, di situ. Ya. Kita udah nonggorong di sana, di belakang. Sambil gitaran. Terus sambil bakar jagung. Nah, di sini Bang. Pertama-pertamanya. Saya kan nge-blockingin sumur ya posisi saya. Teman saya tuh si A, si B, sama si C. Dia lagi ngebakar-bakar di bawah gitu. Padahal itu dari sumur ke kita tuh lumayan jauh. Si A ini. Terus, oh iya. Di samping sumur juga ada ini Bang. Ada pohon-pohon pisang. Cuman beberapa biji lah pohon-pohon pisang. Terus si A ini. Pas kita lagi ngobrol, si A ini bilang. Itu, 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 itu. Dia nunjuk ke sumur. Saya kira apa ya? Apaan kata saya tuh. Itu katanya ada asap dari sumur. Oh. Bayangan. Dia bilang, asap, asap apa bayangan? Iya, yang kayak gitulah. Pokoknya putih warnanya. Ya, itu mata kamu kali kata saya itu kan gitu. Nah, saya juga gak mau bilang ya. Kalau misalkan di rumah saya, udah ada gangguan kan. Ya, itu mata kamu kali. Dibantuin sama teman-teman saya. Iya, itu mata kamu kali katanya. Iya, beneran katanya. Yaudah lah, jangan diomongin. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi sama gitaran. Oh iya, waktu itu kan jaman walkman Bang. Jaman walkman ya. Waktu itu saya pake walkman aja. Pas saya ngeliat juga, emang bener. Saya pake walkman sambil tiduran kayak gini. Saya ngeliat ke sumur. Emang bener Bang? Itu kayak asalnya ngebayang kayak gitu. Tapi lama-kelamaan, ngewujudin diri Bang. Jadi setengahnya aja. Setengah badan. Setengah badan. Keatasan itu putih. Rambut cuman mukanya itu gak kelihatan. Rambutnya ke depan. Gak tau itu perempuan atau laki. Astagfirullahaladzim. Kenapa Des katanya? Kenapa Des? Enggak, enggak, enggak. Enggak apa-apa. Nah kalau misalkan saya takut ya. Mereka juga pada ngacir lah ya. Iya. Nah udah kayak gitu. Barulah disitu. Kayak ada suara. Nah, kalian denger gak? Ini kayak kata si A. Si A ini udah parno Bang. Dari pas pertama itu udah parno. Kalian denger gak? Yang kayak kata yang dua orang ini. Iya denger. Enggak kata saya itu. Saya gak denger. Buka katanya. Pokoknya buka. Iya nih udah dibuka. Padahal saya denger Bang. Cuma saya kan takut ya mereka pulang. Itu buka wakumennya. Saya buka. Mana tuh gak ngedenger. Emang bener Bang. Kedengeran. Kayak gitu. Nah, seudah itu. Pas si A ini ngeliat lagi ke sumur. Muncullah dari sumur Bang. Sosok pocong katanya. Waktunya pas dia. Dia ngeliat gini. Pocong katanya gitu kan. Pocong. Kita ngeliat kan. Mana? Gak ada. Kata yang dua ini. Gak ada. Saya ngeliat. Emang saya ngeliat. Gak ada. Kata si A itu gak ada. Saya cuman buang muka ya. Gak mau ngeliat lagi. Gak ada. Beneran ada katanya. Terus ngeliat. Jadi sebentar-sebentar Bang. Sebentar-sebentar. Nah, ini yang lebih parahnya lagi nih Bang. Pas saya duduk. Saya pas itu pegang gitar ya. Duduk. Terus yang si A, si B. Pada di atas ya. Si B, si C. Pada di atas. Kayak bau bangkai. Saya cium. Waduh. Ya Allah. Kata si A itu ini bau bangkai. Ini yang si B nyeletuk. Kok bau bangkai ya? Iya katanya bau bangkai. Pas saya ngeliat ke. Itu ke pohon bangga. Waduh. Kata si A itu ini. Udah mulai merinding tuh disitu. Tapi. Saya coba buat ke teman-teman. Buat tenangan gitu. Soalnya kalau misalkan gak tenang. Mereka kan pulang. Saya gak punya teman ntar. Tiap-tiap ada gangguan. Ke teman saya. Saya bilang. Ah itu mah. Penglihatan kamu. Ah itu mah. Jadi. Biar-biar mereka tuh gak nganggap. Ini tuh ada yang ganggu gitu. Pas sekitar jam 3. Kita udah mulai ngantuk. Kita tidur tuh disitu. Jadi posisi tidurnya tuh. Saya di tengah-tengah. Ini si A nya disamping saya. Terus si B sama si C nya di sebelah kiri saya. Nah ini yang ke si A. Ada yang gini nih. Ah gitu bang. Dia langsung lepak ke saya. Des. Kan saya sampingnya. Jangan bercanda dong katanya. Kata saya tuh. Bercanda apaan? Kata saya tuh. Enggak katanya. Eh yaudah yaudah lanjut tidur. Enggak lama dari itu. Ini si temen saya ini. Yang si A ini. Langsung teriak. Pocong. Gak tanya gitu. Pocong? Ternyata disamping. Ternyata disamping. Disamping dia tuh. Kayak ada yang meluk. Cuman. Mukanya gak ada. Putih semua. Kayak berbentuk pocong kayak gitu. Dia langsung teriak gitu. Langsung kan kita kan. Langsung bangun kan. Ada apa katanya. Itu disamping. Samping saya ada pocong. Katanya gitu kan. Ah. Apalagi katanya itu ini. Yaudah lah. Kita bangun semua. Kata saya itu. Itu kan. Udah mulai mau subuh kan. Sekitar jam setengahan lagi mau subuh. Yaudah kita ngobrol aja. Nah sama saya diceritain tuh. Waktu Amin meninggal. Ada gangguan. Untuk keluarga gitu. Kamu kenapa gak ngomong dari awal. Kalau mau ngomong dari awal. Kita gak mau nemenin disini katanya. Ah yaudah lah. Yaudah temenin aja. Temenin saya dulu katanya itu. Nanti kalau misalkan udah azan subuh. Yaudah kalian pulang aja. Gak apa-apa. Kata itu kan gitu kan. Nah udah gitu. Kita udah ngobrol-ngobrol kayak gitu. Langsung. Itu di belakang. Jadi di belakang pohon. Itu. Saya pas ngeliat ke pohon. Pas di belakang pohon. Ada yang kayak gini bang. Mungkin pocong yang tadi. Astagfirullahaladzim. Saya itu langsung menduk. Astagfirullahaladzim. Gak nauan Desen. Kenapa? Kenapa Desen. Ngeliat pocong. Saya larikan ke dalam. Mereka juga lari bang ke dalam. Ngibrit semua. Ngibrit semua. Saya lari ke dalam. Mereka juga lari ke dalam. Nah mungkin. Almarhum kakek saya ya. Dia gak tau kalau misalkan. Kita tuh lagi. Begadang. Jadi si posisi pintu buat ke dalam itu. Oh ini kan halaman belakang tuh. Ruang terbuka semua ya. Jadi pas saya mau masuk ke dalam rumah. Dikunci. 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 Digeder-geder. Maksudnya gak kebuka. Ya gak ada yang bangun kan gitu. Kita posisinya sekarang di pintu ya. Di pintu pas mau masuk. Diam semua gini. Tadi dimana saya liat pocong. Itu di belakang mangga. Itu kan gitu kan. Gak lama dari itu. Kita gak ngobrol gak apa. Cuman diem. Nah mungkin karena kediaman ini. Mungkin semua. Jadi semuanya ngeliat bang. Pas dari pohon mangga itu. Langsung keluar. Jadi pertama itu kayak bayang-bayang. Cuman gak ngedeketin sih. Cuman pas keluar dari pohon mangga yang itu. Keluar sosok pocong. Tapi gak kebawahnya itu gak terlalu kelihatan sih. Cuman ke atasnya aja. Ke atasnya aja. Nah disitu. Pas saya yang nunjuk kayak gini. Tuh. Itu tuh. Kata saya itu tuh. Pocongnya tuh. Itu tuh. Ini yang dua ini. Yang si B. Sama A sama si B. Plok langsung pingsan. Mungkin gak kuat ngeliat itu. Saya juga disitu. Udah udah. Emang muah bang. Disitu juga. Bau bang kayaknya itu. Terasa bener. Kena hidung. Terasa bener kena hidung. Nah ini yang si C. Cuman ngeliatin aja kayak gini. Saya takut ya. Takut dia tuh. Ke rasukan. Langsung sama saya tempelnya kayak gini. Biar sadar lah. Saya tempelnya kayak gitu. Aris ya des. Nah aku nunggul orang. Jadi. Ay kamu. Kenapa mukul saya? Katanya. Ini sosok ini. Kayaknya emang ngincar kamu. Katanya saya tuh. Soalnya itu dari pas. Udah pindah ke deket pintu. Dia terus. Terus ngelamun bang. Kayak gini. Ngeliatin itu. Gak tiba sosok itu aja. Nah itu si sosok itu. Jadi hilangnya tuh kayak. Kayak. Bukan kayak asap. Jadi. Gak bisa dibicarain sih bang. Jadi. Kayak bayang-bayang gitu. Jalan langsung hilang. Nah seudah itu hilang. Ini nih. Kan. Sumur ada timbanya tuh bang. Posisi timba yang di bawah. Itu jadi ke atas sendiri. Oh. Ke bawah. Ke atas kayak gitu. Si embernya jadi di atas. Nah. Udah disitu. Ya udah. Kita baca. Bacaan aja lah. Kata saya tuh. Saya coba baca ayat kursi waktu itu. Dan anehnya bang. Waktu baca ayat kursi. Itu susah bener. Allah hula ilaha ilaha khayyum. Lah tau huzud. Lah disitu. Lah taduh. Lah taduh. Susah disitu. Saya coba bangunin si A sama si B nya. Sambil ngetok-ngetok. Ngetok-kotok. Ini ngetok-kotok. Terus gudah-gudah. Nah. Bapak saya buka. Kenapa katanya. Alhamdulillah. Ya Pak. Ini. Ini. Bantuin dulu. Ini dua orang. Jadi. Yang teman-teman saya diangkat ke dalam. Jadi disuruh ke dalam. Terus diceritain ke Bapak. Katanya gitu kan. Terus kata Bapak tuh. Ya tadinya gak ada niat Pak. Tadinya mau begadang di depan aja kan. Yaudah. Udah kayak gitu. Besoknya nih Bang. Nah besoknya. Ayo deh sekatanya. Jam. Itu sekitar jam delapanan lah. Itu saya masih. Masih libur sekolahnya. Aduh. Pergi ke sana. Ke Bekasi katanya. Ayo Pak. Tapi ntar. Saya mau itu dulu. Mau nyamper sepupu. Namanya Yayan. Tapi suka dipanggil Jimmy. Terus mau panggil Ajimi dulu. Jadi buat-buat nemenin. Yaudah. Saya terus ke rumah Ajimi. Saya. Ajak dia. Itu. Start dari sana jam 10. Nah di perjalanan tuh. Normal aja Bang. Cuman. Ini kan. Kondisi mobil belakang kan gak ada. Kursi apa-apa. Itu kasurnya masih disitu. Kasur yang. Bekas. Simpen Amih. Disitu. Itu kan kasurnya Amih kan. Jadi kata nenek. Balikin lagi aja ke sana. Katanya gitu kan. Di jalan sih gak ada apa-apa. Kita jalan lewat biasa. Sampai di Bekasi. Sekitar asaran. Sekitar sore. Pihak tetangga bilang. Katanya. Kata yang tetangga. Jadi ceritanya banyak Bang. Jadi. Di rumah itu teh. Ada suara yang nangis. Suara ini. Yang tetangga sebelah ya. Semenjak itu ada suara yang nangis. Terus suara ketawa. Katanya. Terus yang hansip. Yang hansip-hansip di sana. Yang suka ngeronda. Jadi ngelewat sana tuh. Udah gak mau gitu. Katanya sering ngeliat. Penampakan lah. Pocong lah. Atau apa. Alahan kata. Yang tukang sate. Yang suka keliling. Dia gak tau. Kalau misalkan Amih tuh. Dia gak tau. Kalau misalkan Amih tuh udah meninggal. Nah itu sekitar. Kata tukang sate. Ini kata tetangganya ya. Kata tukang sate. Itu kayak tengah malam. Ibu-ibu manggil di sini. Katanya. Mas katanya. Pesan sate. Gitu. Oh iya. Yang namanya itu kan. Diladahin aja gitu. Gak lama. Ada yang ngeronda kan. Mengdeketin. Bang pesan sate katanya. Kata yang ngeronda. Si abang. Si yang ngeronda itu. Pesan sate juga. Terus bilang. Itu sate banyak-banyak buat siapa. Ini buat rumah ini. Cuman rumahnya yang nganenya bang. Kalau misalkan ditinggalin tiga atau empat harian kan. Agak berantakan ya. Ini gak. Rapi. Rapi. Di luarnya juga rapi. Nah terus. Ini loh. Yang rumah ini. Tadi mesen. Banyak. Tapi gak tau ya. Jumlahnya berapa. Banyak. Hah. Ini ibu-ibu ini udah meninggal loh. Iya. Ibu-ibu itu udah meninggal. Sekitar beberapa hari yang lalu. Nah disitu katanya. Tukang satenya. Yang udah setengah matang mungkinnya. Disimpan lagi langsung lari. Tukang satenya juga kabur. Nah dari situ. Terus kembali lagi ke ceritanya. Pas. Eh udah diceritain sama tetangganya. Eh. Ya mungkin itu mah penglihatan kayak. Enggak pak. Katanya gitu. Enggak pak. Bukan. Soalnya banyak. Banyak yang ganggu disini. Pas. Setelah Amih meninggal katanya. Gitu. Terus kata bapak. Ya mungkin penglihatan mereka. Mungkin bu. Kalau misalkan penglihatan dari seorang. Atau dua orang sih. Iya pak. Cuman ini kan banyak orang. Malahnya ngeronda juga. Digangguin. Bapak kan. Emosi disitu. Maksud emosi itu kan. Mana mungkin Amih. Ngeganggu. Ya. Orang meninggal. Mengganggu. Yang di dunia kan. Iya. Yaudah bu. Udah lah. Saya gak mau ngedengar lagi kata bapak. Saya mau ngambil barang-barang disini. Kita parkir. Kondisi parkiran. Jadi. Ekornya ke belakang. Diparkir. Terus bapak yang ngebuka pintu. Pas ngebuka pintu. Bau melati bang. Bau melati. Bau melati. Kata bapak. Saya juga ke itu. Ke cium ya. Astagfirullahaladzim. Nah pas. Sebenarnya itu. Bapak. Des. Beresin sama Jimmy katanya. Beresin. Yang kasur di dalam. Bukain. Nanti bapak pasang. Kursi yang dibuka. Ya pak. Perdoa nya ada sih katanya gitu. Ya pak. Insya Allah. Udah di kasurnya dibukain. Ini bang. Kasur dibukain gini. Semut merah banyak disitu. Semut merah. Semut merah. Pas dibukain gini kan. Kasur kan. Dibukain gini. Itu semut disitu. Astagfirullahaladzim. Saya langsung manggil bapak. Pak. Ini ada semut pak. Semut dimana datangnya kan. Banyak banget bang. Dimana datangnya. Yaudah yaudah. Nah itu sama bapak disapuin aja. Disapuin. Dibersihin lah. Pak. Itunya semutnya. Sama saya diangkat. Kasurnya. Pas saya masuk ke dalam bang. Wah. Rasa pekat. Apa sih. Engap. Pekat gitu. Aduh. Ini yang sepupu saya. Ini yang Jimmy ya. Dia cuek gitu. Orangnya cuek. Tapi. Disitu juga mulai curiga ya. Udah mulai curiga. Ayo Akan. Terus itu. Ini masukin. Ini bantuin. Ya. Saya masukin. Saya simpen lagi. Di tempat yang semula itu. Kan soalnya Ami suka. Kalau misalkan tiduran gak di kamar. Jadi. Tidurannya itu dia di ruang TV. Saya simpen disitu. Terus bapak udah beres-beres disitu. Terus ambil yang di kursi. Itu di belakang. Ketanya deket dapur. Ya pak. Di belakang. Lewat pintu yang itu. Yang ruangan khusus itu bang. Lewat. Tok. Tok Tok Tok. Di dalam. Tok Tok Tok. Itu dua kali. Iya. Dua kali itu dua kali. Tapi. Tok Tokannya teh kayak. Enggak. Tok Tok Tok. Gaya gitu. Enggak. Tok Tok Tok. Tok Tok Tok. Pas saya ngelangka lagi. Saya disitu udahlah. Jangan-jangan dipikirin lagi. Saya tambah takut kalau pikirin. Pas mau ngambil kayak gini. Itu di belakang yang. Ingat gak waktu video yang pertama. Ada orang yang tinggi besar. Itu di samping. Di samping. Di samping kamar mandi yang di belakang. Pas saya mau ngambil kursi itu. Astagfirullahaladzim. Katanya itu. Ah. Bantuin ini ngangkat. Katanya itu. Ke. Apa. Ke. Sepupu. Ya. Bentar dulu. Cepat. Ah. Katanya itu. Saya gak bisa. Gerak bang disitu. Cuma nanya ganggi. Nah disitu saya. Ya Allah. Katanya itu. Kalau misalkan ini. Gangguan dari. Makhluk jahat. Tolonglah. Katanya itu. Jangan-jangan. Jangan seluruh nampakin yang serem-serem. Sudah saya ngucap kayak gitu. Si yang. Apa. Yang. Makhluk ini. Berubah bang. Berubahnya tuh. Bajunya tuh. Kayak baju. Zaman dulu. Tapi bukan baju kerajaan. Baju zaman dulu. Pake kaos. Cuman. Bawahnya tuh. Bukan. Pake sarung. Tapi pake peci. Aduh. Katanya itu. Udah rubah lagi. Kalau misalkan tadi. Berdoanya gak kayak gitu. Maksudnya berdoanya. Udah lah. Lepasin gitu. Jangan ngempakin diri lagi. Nah si Ajimi datang. Diangkat sama saya. Itu ke mobil. Nah dipasang sama bapak disitu. Saya diem aja gitu ya. Diem di kursi di depan. Diem gitu. Bapak nanya. Des kenapa? Gak apa. Agak pusing gitu. Emang agak pusing bang. Disitu agak pening gitu. Agak pusing. Yaudah. Ambil minum gitu. Gak mau pak. Saya ngomong ke dalam lagi bang. Disitu. Terus bapak bilang. Yaudah nanti sama bapak. Bawain sekalian mau bawa surat-surat. Sama bapak udah dibawain surat-surat. Semuanya. Des. Nanti sebelum ini kita ke PRT dulu. Ke PRT buat. Ngejagain rumah katanya. Oh iya. Udah rumah pasti. Rumah udah dikunci. Itu langsung ketawa. Ngedenger ketawa di dalam bang. Tapi ketawanya ketawa yang. Orang laki-laki yang pak yang pertama. Itu semuanya ngedenger. Langsung semuanya. Saya bener-bener sok disitu. Pak. Iya katanya. Kan kaca. Kaca terus ada gorden yang putih ya bang ya. Itu kelihatan bang. Kelihatan yang tadi. Yang pakai yang tadi. Tapi menurut bapak itu. Bapak bang ngeliatnya. Sosok kayak gendero. Kayak gitu. Yang berbulu. Kan agak kelihatan ya. Wah. Wah gitu. Ya Allah. Apa lagi ini. Nah. Pas udah mau masuk. Pas mau ke mobil. Tau kan bang. Yang ditanam itu. Yang bekas-bekas yang di dalam. Oh iya. Nah disitu kayak ada yang ngejaga. Tapi bentuknya tuh kayak macan. Cuman kakinya gak ada. Bentuknya macan. Tapi kakinya gak ada. Dua disitu. Pak. Pak. Itu. Itu tuh sore bang. Sore. Pak. Iya. Iya. Yaudah. Yaudah jangan itu lagi. Pas mau bapak masuk ke dalam. Bentar dulu Des. Bapak bawa air mineral kan. Bapak sama bapak dibacain. Gak tau baca apa. Langsung ke bapak nyemperin. Siram gitu. Iya disiram. Disiram. Saya ngeliat. Itu si macan. Sosok macan itu. Jadi macan itu tuh. Si tempat itu di tengah. Macan itu di kiri di kanan. Sama bapak ditaburin gini. Macan itu langsung bang. Gak ada. Dan. Ilangnya juga. Jadi langsung ilang lah gitu. Ngebayang-ngebayang. Langsung ilang. Nah udah. Udah kayak gitu. Mobilnya disimpan. Kita pergi ke Pak RT. Langsung pas di Pak RT bilang. Pak. Itu bekas rumah Ami. Kata. Keluarganya Ami di Bandung. Ini surat-suratnya. Dibawa. Gitu kan. Jadi ada saksi kan bang. Oh iya. Nah ini surat-suratnya sama saya dibawa. Terus kondisi rumahnya. Nanti ada yang nampatin. Katanya kan. Sama kata bapak. Oh iya pak. Katanya. Yaudah. Udah dari Pak RT. Kita langsung pulang. Di perjalanan pulang. Saya bilang ke bapak. Pak. Jangan lewat jalan yang kayak kemarin ya. Ya. Gak akan. Bapak juga udah kapok katnya. Yaudah. Langsung. Jimmy kan di belakang. Ada apa sih? Katanya. Kan saya belum menyeritain sama dia. Ada apa? Yaudah lah. Jangan tahu ceritanya. Kan kemarin katanya tuh. Nyasar. Di. Di. Jonggol. Lah kenapa. Mengambil jalan jonggol. Itu kan lebih jauh. Iya. Bapak-bapak nanya ke orang. Terus sama orang disuruh kesana. Yaudah kesana. Kata bapak. Nah. Di perjalanan juga. Gak ada apa-apa. Kita sampai jam sepuluhan di Bandung. Langsung. Si surat ini dikasihkan. Karena ini ternyata bang. Niat nenek. Niat nenek saya. Bahwa surat-surat rumah. Ini mau dikasihkan ke. Keluarganya si mbak. Jadi di. Rumahnya dikasihkan ke keluarganya. Waris. Halih waris. Halih waris. Karena apa. Amin itu sebatang karakan. Jadi. Si mbak ini udah ikut. Amin udah dari lama. Jadi. Kata nenek. Yaudah. Kita kasihkan aja ke keluarga mbak. Ya. Mungkin keluarga mbak. Bisa. Ada buat. Pendidikan atau apa. Kan mau dijual. Ya. Gak apa-apa. Katanya. Oh iya. Nah ini bang. PR lagi buat saya. Apa tuh? Meme suruh ngasihin surat ini. Ke rumah mbak. Nah disitu saya. Wah. Diganggonya. Minta ampun. Rumah mbak dimana tuh bang? Di Bandung juga. Antara perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur bang. Oke. Pas udah nyampai surat itu. Besok paginya. Dan. Mau gak nyerahin ini ke keluarganya mbak. Rumah mbak disana. Ini alamatnya udah ada. Aduh. Nah bapak saya gak mau kan. Yaudah. Suruh. Suruh. Sides. Sides aja. Kesana pake bis katanya. Saya pas bangun gitu. Kenapa nih? Ini mau nyerahin sertifikat tanah. Sertifikat rumah. Ke mbak. Yaudah nih. Sama saya aja. Tadinya kan saya. Saya tuh orangnya kan. Seneng main kan. Tapi dia mau ngajak si Ajimi. Yaudah ajak aja ya. Terus saya ke rumah si Ajimi. Ah. Mau gak nyerah itu. Ngasihin ke rumah mbak. Gak tau kok tanya. Rumahnya gak tau. Ya ini ada alamatnya. Ayo lah jadi. Kalau Ajimi kan orangnya gede bang. Itu sama saya beda umur delapan tahun. Sepupu saya. Gede badannya. Terus lagi dia. Anak Vespa kan. Iya. Nah. Udah jadi. Yaudah nih katanya saya tuh. Mau perginya kapan katanya nih. Sekarang aja nih katanya saya tuh. Mau pake apa? Mau pake motor. Waktu itu kita pake motor Vespa bang. Tau Vespa tahun 76. Oke. Vespa jadul. Eh maaf. 67. Terus Pak jadul. Saya sama Ajimi. Nah saya kan belum punya SIM waktu itu. Jadi si Ajimi aja yang itu yang. Yang ngenarain spespa nya. Kita dari sana otw jam 11an. Jam 11 siang. Jam 11 siang. Oke. Kan zaman dulu gak ada maps ya bang. Cuman bisa nanya antar mulut ke mulut. Nanya ke orang di jalan. Oh ini alamatnya kemana. Ya kesana. Tapi untuk arah yang kesana itu. Si Ajimi tau gitu. Nah sampai sekitar disana tuh. Sampai sekitar jam setengah 11 malem. Maaf ya ini gak bisa diceritain ya bang. Untuk daerahnya. Tapi ini daerah Jawa Tengah yang rawak-rawak. Tapi jalan itu jalan pintas gitu. Jadi gak terlalu muter. Sebelum itu mungkin sekitar ada 10 atau 15 kiloan. Kita berhenti tuh di warung. Ini udah malam ya bang. Kita udah pergi. Semuanya aman lah. Untuk jas. Sebelum pergi kita tuh ngecek dulu. Jas hujan. Terus saya bawa karir bang. Bawa karir. Jas hujan. Pakaian. Snake. Minuman. Bukan minuman keras ya bang. Minuman. Terus sama parang. Maaf. Soalnya apa. Ini kan antar-antar luar wata. Jadi si Ajimi bawa parang. Takutnya ada apa-apa. Untuk semua kendaraan. Kita cek. Oke semua. Nah seudah di antara 15 kilometer. Sebelum menuju itu. Kita berhenti tuh di warung. Nah disitu banyak supir-supir truk. Si Ajimi kan tanya. Pak kalau ke Alambang disini paling deket kemana. Yaudah mendingan ke arah sana katanya. Jangan lurus. Kalian nanti kan ada gerbang tuh. Kayak seperti gerbang kayak gitu. Nanti kalian masuk ke sana. Nanti disana tanyain aja. Untuk arah ke sana itu. Itu jalur paling deket katanya. Kalau misalkan muter itu jauh. Oh iya pak. Langsung aja si Ajimi ke saya. Des. Untuk jalur yang ke sana tuh. Harus nanti lewat sana. Yaudah A aja. So gantian. Kamu yang nyetir. Enggak. Masih itu. Pegel. Jadi si Ajimi. Yaudah lah. Kita ngopi disana. Nah ini supir-supir truk ini. Ya ngarahinnya ke arah. Itu jalan rawa-rawa. Itu jalan hutan. Itu udah berarti udah di Jawa Tengah ya? Udah di Jawa Tengah. Itu jadi untuk jalur yang. Jalur pintas katanya. Kata yang supir truk itu. Terus si Ajimi juga bilang. Kalau jalur sana rame gak? Rame kok banyak kendaraan-kendaraan besar. Gitu. Aman banyak warung juga. Oh yaudah. Coba cek itu. Bensin katanya. Bensin aman pak. Udah. Kita udah ngopi. Sekitar setengah jaman. Setengah 12 kita lewat. Lewat sana. Terus si Ajimi punya firasat ya. Udah. Yang parang itu. Buka aja dari itu. Dari apa? Dari tas katanya gitu. Nah terus kemarin. Simpan aja di tas saya katanya. Jadi dia pake tas lendang kayak gini kan bang. Simpan di depan. Jadi sebarang itu masukin ke depan. Terus waktu dulu. Ini tuh. Pas musim-musimnya. Ninja bang. Ada ninja. Mungkin bajing loncak kali ya. Cuman. Kita tuh. Gak tau bang. Jadi kita tuh. Nekad aja. Bukan nekat ya. Kita. Optimis. Aman lah. Tujuan kita kan positif. Nah. Kita mulai dari sana. Pas keluar dari warung tuh. Si motor tuh. Pertama susah diselah. Susah diselah. Waduh. Dari sini tadi. Businya udah dilihat belum? Udah. Udah bagus. Dibukain sama dia. Kita bongkar businya. Ya bersihin lagi. Masukin lagi. Belum bisa nyala. Itu sekitar antara 20 menitan. Terus kata yang supir-supir truk ini lagi itu. Mendingan nanti pagi aja katanya perginya. Daripada sekarang. Gak pak. Mendingan sekarang aja pak. Ya itu kondisi motornya juga masih mati. Gak kok pak nyala. Set. Nyala bang. Nyala langsung. Nyala langsung. Gak pak nyala ini. Maksud gituin. Nyala. Langsung kita pergi. Nah pas mau deket lagi kita. Kita bilang lagi kan. Nanya lagi. Dulu kan gak ada Google Maps. Kalau sekarang kan tinggal dilihat Google Maps. Ya kesana. Kita udah ngomong ke orang lain aja. Pak alamat ini kemana. Mau yang deket mau yang jauh. Nah kata bapak-bapak yang di pinggir jalan. Itu kondisi jalan rame banget waktu itu. Cuman hari. Untuk hari. Oh iya. Untuk harinya itu hari. Malam Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu. Kondisi rame. Rame waktu itu juga. Oh itu. Kalau misalkan mau ke arah pintas. Udah kalian masuk ke kanan aja katanya. Nah itu sepi gak apa disana. Rame kok. Banyak mobil-mobil. Banyak truck. Banyak bis. Oh yaudah. Makasih apa. Kita jalan lagi. Langsung kita lihat tuh bang. Arah ke kanan. Agak nanjak. Kita masuk ke kanan. Pas ngelewatin itu. Ring. Langsung. Langsung. Kayak ada yang. Tau gamelan bang. Gamelan. Di suara saya. Dulu kan. Dulu. Zaman dulu. Saya pake helm batok tau bang. Helm batok. Helm batok gitu ya. Yang sekarang kan gak boleh. Setengah doang tuh ya. Setengah doang. Jadi kita berdua pake itu. Yang satunya warna merah. Saya warna putih. Arah. Ngedenger gamelan gak. Kalau dia tuh si positif tinggi aja. Iya mungkin itu. Lagi ada yang itu. Ada yang. Acara mungkin. Kita jalanin motor. Antara tiga kilometer atau empat. Motor. Motor ini mati lagi. Zzzzzzzz. Ah kepingin dulu. Pengir dulu. Nah ini bang. Untungnya ya. Untungnya. Kita gak langsung. Kita dari kanan nih. Dari kanan. Mau-mau nyiap mobil kecil. Si motor tuh. Zzzzzz gitu. Untungnya gak langsung ke kiri. Pas yang ngelewatin ke belakang. Itu teruk bang. Dari kiri. Kalau misalkan kita langsung ke kiri. Mungkin. Ah udah ketabrak. Ah jangan ke kiri. Kata saya tuh. Nanti dulu. Nanti dulu ah. Nanti dulu. Lihat gitu. Saya turun. Saya dorong. Pas si tulipnya udah ngelewat. Saya dorong ke pinggirin. Ya Allah. Kata saya tuh. Ah nanti malah hati-hati. Kata saya tuh. Lihat dulu. Kan gak ada spion ya bang. Ngelihat dulu. Ngelihat dulu. Ngelihat dulu. Ya. Ya. Disitu dia. Dia mulai. Mulai cemas. Asalnya yang. Asalnya yang tenang. Dia mulai cemas disitu. Des. Ngedenger suara gamelan gak? Ya. Dari pertama juga. Saya ngedenger. Itu suara gamelan tuh. Ada di tenggelir. Kayak gamelan apa sih? Orang-orang Jawa ya. Kayak gamelan kayak gitu. Dari pertama aja. Saya denger. Pas dari. Masuk kesini. Apa ya itu ya? Ya gak tau. Saya buka lagi mesinnya. Ternyata si apa? Si penutup businya. Gak terlalu. Kenceng. Jadi pas mau kita ngelewat itu kan. Jalannya rusak tuh bang. Cuman agak nanjak kayak gitu. Zzzzz. Jadi kelepas. Masukin lagi. Coba setelah lagi. Nyala. Yang nyala. Sekarang nyala. Lampu mati. Kan lampu Pespa tuh kayak lampu 5 watt ya. Iya. Lampu mati disitu. Aduh. Coba deh selihat itunya. Bawa lampu lampunya katanya. Nah gak apa-apa mungkin lah. Yaudah matiin lagi. Matiin. Nah disitu. Kita. Kita rebah. Kita duduk-duduk aja. Ada yang motor. Berhenti. Waktu itu. Sendirian. Mas kenapa katanya. Enggak. Lagi santai aja disini. Oh iya. Jangan terlalu lama mas ya katanya. Rawan. Oh iya. Makasih. Langsung mas itu pergi. Saya bilang Kak Jimmy. Ah ngedenger gak. Si Ajimi gini terus. Ah ngedenger ah. Ah katanya tuh. Ah. Enggak. Enggak itu tuh. Cuman diem aja gini. Enak deh. Sudah itunya. Gemelannya katanya. Ya enak didengar. Enak deh. Gemelannya. Enak apa? Enak deh. Ini enak didengar. Nah disitu. Saya bawa air menelah. Saya siram ke mukanya. Astaghfirullahaladzim. Dia bilang. Ah. Tadi ah. Diham kenapa? Kenapa? Tadi ah bilang suara gemelan. Itu enak. Enggak. Enggak bilang katanya. Bukan dia tadi yang ngomong. Bukan. Bukan dia yang ngomong. Tuh kan. Beneran sumpah. Nah disitu kita berdebat. Nah disitu. Jadi. Si gangguan itu bang. Makin meningkat. Dari bawah tuh makin meningkat. Beneran ah ngomong tadi. Enggak. Ngawur aja katanya. Nah disitu saya ngalah. Yaudah lah kata saya tuh. Coba deh nyalain lagi tuh motornya. Kita udah lama disini. Dia bilang udah lama loh bang. Barusan itu tuh. Kita udah lama disini. Nah kita nyalain motor lagi. Nyala. Lampu nyala. Semuanya normal lagi. Itu posisi di tengah-tengah hutan jalan itu ya bang? Itu pas antar lima kiloan bang. Iya masih-masih tengah hutan. Cuman mungkin agak ada sekiloan lah. Saya melihat ada lampu-lampu. Nah udah itu nyalain. Ayo ah. Ayo ah kita mulai lagi ya. Cuman kendaraan. Kendaraan lumayan. Lumayan banyak lah yang lewat. Kita jalan santai ya bang. Jalan santai. Ngelewatin warung. Terus pas di depan ada pemensin eceran. Ah cek lagi bensinnya kata saya tuh. Kalau misalkan gak ada kita isi yang di depan. Terus. Minggir. Kita cek bensinnya. Pak. Full in katanya gitu kan. Kata Ajime full in. Bawa olinya enggak katanya. Kata yang itu. Oh enggak pak. Ada disini aja olinya. Kan itu udah otak pak bang. Terus diisiin oli. Udah beres itu. Bensin aman kan. Nah udah-udah kayak gitu. Kita pergi lagi. Pergi. Kita mau pas mau ngelewat. Ini ada dua. Dua jalur. Dua jalur kayak gini. Dua jalur. Disini dua jalur ya. Mau nanya juga kan. Gak ada orang disitu. Masa mau balik lagi. Kita diem dulu disini. Ada truk ngelewat. Digini-gini sama saya tuh. Mas kalau misalkan arah kesini. Alamatnya ya. Buat keluarganya mbak. Saya enggak nyebutin ya bang. Alamat daerahnya. Kecamatan sama desanya. Alamat ini. Oh ke kiri aja kan nanya gitu. Ke kiri aja. Oke. Udah. Ah ke kiri. Yaudah ayo. Ke kiri. Ke kiri. Sekitar berapa kilometer. Itu nemu jembatan. Tapi. Apa. Mudun kayak gini. Jembatan langsung naik. Ah ancang-ancang ah. Takutnya mau gue pas na'an aja kan. Iya siap. Nah disitu digeber bang. Digeber disitu. Pas nanya kiri. Kan nyorot lampu ke atas. Kita ngeliat ke atasnya bang. Ngeliat ke yang gelantungan. Uff. Di pohon. Di pohon. Di yang gelantungan. Astagfirullahaladzim. Ah ngeliat gak. Iya ngeliat. Udah jangan dibilangin. Katanya udah jangan ngomong. Udah tetap. Dia. Si Ajwi juga takut bang disitu. Ayo cepat. Langsung cepet. Pengen-pengen cepet-cepet menuju. Udah beres itu. Pas udah ngelewat. Alhamdulillah. Katas itu udah ngelewat. Tapi disana yang anehnya tuh. Si truk semuanya. Asalnya rame gak ada. Bukan gak ada ya. Satu dua ada sih. Saya ngeliat ke belakang. Wah gelap bener bang. Udah ngeliat ke depan lagi. Itu disamping disini. Kayak ngelayang. Oh. Ngeliat saya gini. Senyum. Tapi wajahnya cantik bang. Uff. Baca-baca aja. Baca-baca aja katanya. Iya. Saya mau coba baca-baca. Gak bisa bang. Mau baca-baca apa juga gak bisa. Itu masih ada disini. Oh. Tremor ya kayak. Tremor gitu ya. Gini. Saya. Saya tuh merem-merem. Ngobrol juga merem saya tuh. Ah. Masih ada gak ah? Gak mau. Gak mau ngeliat. Saya coba. Melayang sedikit. Masih ada bang. Itu putih ya. Putih. Rambutnya cuman. Rambutnya rapih. Setelah rapih. Setelah cantik juga. Terus mukanya juga gak hancur. Gak apa. Cuman. Sambil senyum aja gitu. Ngilang-ngilang itu. Pas si Ajimi. Banting ke kiri. Di sebelah sini kan jurang bang. Nabrak pohon. Motor kita tuh. Jack. Nabrak pohon. Aduh. Tapi gak jatuh. Kita gak jatuh. Kenapa ah? Kata saya. Udah-udah turun dulu. Ini gak akan benar. Turun dulu. Turun dulu. Udah turun. Kita standarin motor. Langsung. Kita-kita tuh gak mau ngenoleh. Kemana-mana. Kita berhadapan aja. Sambil udah turun gitu. Sambil jongkok. Ngeliat gak ah? Iya ngeliat katanya. Kita balik lagi aja yuk. Kata si Ajimi. Jangan ah. Udah jangan. Kita terusin aja. Mungkin dikit lagi. Ya terus gimana? Nah disini bang. Yang jadi traumanya si Ajimi. Di belakang dia kan jurang. Terus ini pohon. Terus si Ajimi ngeliatnya ke jalan. Itu si Ajimi ngeliat ke jalan. Ada motor disini. Sama truk. Motor. Sama truk. Dues. Kejelakaan. Tabrakan. Gak tanya gitu. Dia setabrakan. Jadi halusin nasi dia bang. Oh dia ngeliat tabrakan kayak gitu. Tapi halusin nasi. Dues. Tapi saya juga ngedenger. Cuman pas ngeliat gak ada yang tabrakan. Saya ngedenger itunya ngedenger. Apa benturan itunya. Benturan itunya. Sampai yang ngejerit juga kedengar gitu. Dues. Si Ajimi. Tabrakan. Tabrakan. Nah si Ajimi. Saya ngeliat kesini si Ajimi lari. Saya mau lari kemana ya. Saya mau mengikuti si Ajimi. Saya enggak. Mana ya tabrakan. Tadi emang bener kayak tabrakan. Soalnya. Saya tahu tabrakan itu. Pertama dari suara tabrakan. Terus kedua si Ajimi. Ngeritain sama saya. Itu bener tabrakan. Jadi. Ada motor dari. Ada motor dari sini. Kan itu kondisinya ke bawah. Itu mungkin kondisinya ke atas. Agak ke atas. Terus itu. Tabrakan kayak gitu. Terus saya ngeliat ke bawah. Aduh. Apa. Jurang itu udah gak keliatan. Telunjuk aja gak keliatan bang. Disitu. Saya nyalain motor aja. Saya nyalain motor. Udah motor hidup. Kan yang tadi nabrak. Kondisi depan gak apa-apa. Alhamdulillahnya tuh. Nah disini pak. Bang. Saya ngedenger. Kayak suara nang-nangis. Tolong. Tolong. Itu. Ajimi kemana itu? Nah itu belum. Saya belum nyari. Dia tuh. Pokoknya dia lari ke sebelah sana. Yang ke arah kita mau pergi. Iya. Tolong. Nah disitu. Saya tuh ngadeng. Tolong. Tolong. Sakit. Katanya tolong. Terus ada yang teriak juga. Oh. Gini. Itu kondisi saya sendiri. Terus gak ada lampu penerangan lagi. Yang lampu penerangan itu dari motor pespa ini. Dari motor saya ini. Ah. Ya Allah. Istiqfarsya. Istiqfarsya. Saya nyalain rokok. Saya nyalain rokok. Itu saya bilang kayak gini. Saya bilang. Kalau misalkan. Ini rokok. Ini buat kalian nih rokok. Sama saya nyalain rokok. Saya simpan rokok di bawah. Saya nyalain lagi. Rokok. Langsung ada terdengar disini. Kok rokoknya cuma satu mas. Rokoknya disini. Di kuping. Di kuping. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Katanya itu. Ya udah. Saya coba. Maju lagi. Saya putusan tuh bang. Saya pakai pespa saya kan. Pakai pespa. Kejar si Ajimi. Nah itu si Ajimi juga. Saya gak tahu di mana. Saya tuh pas mau jalan. Nah ini mitosnya bang. Maksudnya bukan mitos ya. Mungkin jangan sampai noleh ke belakang. Oke. Saya mau. Saya udah jalan. Saya berhenti lagi. Penasaran kan. Penasaran. Saya noleh ke belakang. Ya Allah bang. Itu yang. Dari segala bentuk ada. Yang mukanya hancur. Yang mukanya. Apa. Mungkin. Itu dulunya ada tabrakan disitu. Itu jelas banget bang ngeliat. Itu jelas bang. Jelas-jelas banget. Itu gak terlalu jauh. Cuman berapa meter. Saya kan penasaran. Langsung saya. Berhentiin lagi. Motor saya noleh ke belakang. Astagfirullah. Aladzim. Ini nih. Yang tadi rokok saya ini. Yang tiga. Yang dua. Yang dua. Yang ini. Itu udah gak ada rokoknya. Atau mungkin. Mungkin. Kita positif aja ya. Mungkin kena angin. Mungkin. Ya Allah. Pas kata itu. Ya Allah. Nah disini. Saya. Saya langsung. Ya Allah. Kalau misalkan ini. Mereka. Memperlihatkan saya. Yaudah gak apa-apa. Saya terima. Kata saya tuh. Yaudah. Saya jalan lagi disitu. Saya gak udah ngeberanai nengok lagi. Udah jalan. Itu mungkin ada. Sekitar skill one gak bang. Belum nemuin si Ajimi disitu. Yaudah. Saya. Sampingin motor dulu. Aduh. Ini si Ajimi kemana. Itu ada yang mobil. Ada yang lewat. Cuman satu dua. Kendaraan besar. Ya Allah. Ini si Ajimi mana. Langsung. Saya bilang. Ah. Ajimi. Ajimi. Langsung dia manggil bang. Des. Des. Dimana. Iya. Dia dihanap. Apa. Di bawah. Di bawah jurang. Ini saya di bawah katanya. Iya. Di bawah. Jadi. Dia ke paleset bang. Terus sambil nahan. Nahan ke dahan. Ke dahan yang gede lah gitu. Nahan. Pas saya ngeliat. Itu mungkin. Mungkin ya apa. Udah jodohnya. Saya berhenti disitu. Si Ajimi di bawah. Muluk katanya tuh. Alah. Bentar lah. Tunggu lah. Sama-sama. Distanarin motor. Matiin motor. Langsung. Itu. Di. Apa. Di. Bantu. Ke atas. Si Ajimi dibantu. Dibantu ke atas. Sudah. Sambut. Nanti dulu katanya tuh. Sekarang kita lagi. Lagi. Kondisi lagi ketakutan. Iya. Jadi untuk. Ini prinsip saya ya. Prinsip saya. Kalau misalkan lagi ketakutan bang. Udah jangan lari. Jangan lari aja. Kenapa? Karena. Kalau misalkan gitu. Kita celaka sama. Ketakutan kita sendiri. Ya udah. Kata saya tuh. Santai aja dulu. Santai aja dulu disini. Kita rokokan dulu. Dia ngerokok ya. Ngerokoknya cepat bang. Mungkin karena takut ya. A. Santai. Udah santai aja. Saya juga takut bang. Bener-bener takut disitu. Pas yang sebelum tadi. Sok gini kata saya tuh. Sekarang. Ada saja yang bawain motor. Di belakang. Enggak. Enggak katanya. A. Aja yang di depan. Oh siap. Udah tadi loh. Tadi ngeliat gini. Enggak. Udah. Jangan diceritain disini. Kata saya tuh. Jangan diceritain disini. Perlu diceritain ini. Enggak. Jangan. Kata saya tuh. Udah kita pergi aja dulu. Kondisinya udah lumayan tenang. Kita mulai lagi bang. Mulai. Mulai. Langsung disitu ngobrol si Ajimi sama saya. Enggak. Si Ajimi gak ngobrol. Cuman saya yang ajak ngobrol sama dia. Takutnya stress tau apa. Eee. Saya coba. Apa. Nanya-nanya tentang di rumah. Tentang apa. Langsung si Ajimi ngomong kayak gini. Wah kamu mah nanyain kayak gitu. Biar saya tenang ya katanya. Iyalah. Kata saya tuh. Soalnya ini kondisi kayak gini. Itu gelap bang. Penerangan dari satu sampai satu lagi. Mungkin kalau sekarang. Ada jalan baru ya. Yang lebih enak. Kalau disana. Kondisi jalannya. Banyak lubangnya. Terus. Penerangan juga kurang. Nemulah. Setelah beberapa kilometer. Nemu warung. Warung lagi. Ah kita ngopi dulu aja. Oke. Iya siap deh. Nah disitu udah. Dia udah. Udah santai. Kita ngopi disana. Disitu juga ada. Kendaraan yang lagi. Istirahat. Mungkin yang tadi nyalip kita. Nah kita. Kopi. Pesan kopi. Terus si. Bapak-bapak ini. Kalian dari mana? Ngomong bahasa Jawa pertama. Kalian dari mana? Saya gak bisa bahasa Jawa kan. Saya dari Bandung. Gak ngerti bahasa Jawa. Oh. Kalian dari mana? Dari Bandung pak. Mau kemana? Oh iya pak. Ini mau kesini pak. Kat saya tuh. Ini mau kesini. Ini udah. Ini masih jauh gak pak? Gak kok udah deket. Nanti keluar. Keluar dari sini. Kalian ambil belok kiri aja. Nah belok kiri nanti disana tanyain aja. Gitu. Oh iya pak. Terus si Ajimi diam gitu ya. Des-des tadi lo disana. Udah katanya jangan cerita. Nah si bapak ini ngedenger. Emang kalian ngeliat apa tadi disana katanya? Ini lho pak. Ini si Ajimi tuh pengen mencurah. Apa? Meluapkan mungkin. Iya. Ini lho pak. Tadi pas saya ngeliat tuh ya. Pas di tikungan disana. Pas mau nanjak. Ngeliat ada yang tabrakan. Iya pak. Saya juga ngedenger. Cuman tabrakannya tuh gak ada pak. Katanya. Tapi saya ngeliat. Bener jelas katanya. Ngeliat itu tabrakannya pak. Waduh dari motornya kencang. Dari mobilnya juga kencang. Oh gitu katanya. Terus apalagi. Iya. Pas udah tabrakan itu. Ternyata emang gak bener gak ada pak. Iya pak. Emang udah gak ada. Maksudnya. Iya. Jadi bukan. Iya pak. Saya dibantukan. Iya pak. Bukan halusinasi dia. Soalnya saya juga ngedenger pak. Saya juga ngedenger. Minta tolong. Terus pas saya nyalain rokok. Katanya nyalain rokok. Ada yang minta loh pak. Katanya ke saya katanya. Terus. Ya saya kasih. Saya simpan. Disitu. Terus. Saya nyalain lagi rokok pak. Minta lagi dia. Saya kasih lagi. Nah ketiganya. Saya gak mau pak. Dikata-dikata saya tuh. Saya langsung pergi. Kamu nyalain rokok disana. Iya pak. Terus itu. Oh. Soalnya. Kalau misalkan. Gak tau ya. Mungkin kata dia ini. Kalau syukur-syukur disana. Pas nyalain rokok. Langsung buang gitu. Satu langsung buang. Iya pak. Dia minta lagi. Terus. Ada yang minta tolong. Minta tolong. Terus pas saya tinggalin. Seperti yang nulai ke belakang. Itu. Emang kalian bener ya. Beranian kesini ya. Emang kenapa pak. Kata saya tuh. Kebanyakan orang sih. Gak mau lewat kesini. Tengah malam katanya. Ya itu dia pak. Ini si Ajimi tuh. Yang pemberani ya. Pemberani maksudnya. Pemberani bukan pemberani. Ke hal-hal mistis. Pemberani ke orang. Kalau dia. Malahan. Katanya. Disini tuh masih banyak ninja loh. Hati-hati kalian. Itu tuh mitosnya. Bah banyak ninja disana dulu. Pada tahun itu ya. Iya gitu pak. Kata saya tuh. Ini si Ajimi. Si Ajimi. Terus pak katanya. Pas saya lari ya. Saya disenggol. Dia disenggol sama mobil bang. Ternyata pas dia lari tuh disenggol sama mobil. Tapi mobilnya gak ada bang. Mobilnya gak ada. Dia disenggol. Tapi mobil-mobil bukan mobil trik. Mobil pribadi ya. Dia disenggol gitu. Jadi ngedenger. Kelaksonan titititit. Kata si Ajimi ya. Kelaksonan titititit. Langsung dia ditabrak gitu. Dia ditabrak apa. Sampingnya ditabrak. Nah dia langsung ke jurang. Ke jurang. Ke jurang. Ke jurang. Ke jurang. Nah si Supini bilang. Yaudah kalian nginep aja disini katanya. Mendingan nanti pagi aja kesana. Gimana ah? Kata saya tuh mau disini nginep. Yalah nginep disini. Tapi ah kata saya tuh. Agak kurang enak ya. Tempatnya ya. Maaf ya bang. Agak kurang enak ya buat kita ya. Tapi ah tempatnya kurang enak. Kita bisik-bisik. Takutnya kedengaran kan. Takutnya bikin yang pemilik warung. Apa kesinggung gitu. Soalnya apa bang? Soalnya jorok bang. Ya kondisi warung jorok. Terus lagi pas ngeliat. Ya disitu bau-bau alkohol lah. Yaudah lah. Yuk kita jalan lagi. Yaudah nanti abisin dulu aja kopi. Terus si Sepertik ini bilang. Kalian bawa buat alat bantu enggak? Ya buat sajam lah kayak gitu. Enggak pak. Katanya gitu kan. Kayak kata si Ajimi. Enggak pak. Kayak ini diumpetin kan. Enggak pak. Aman pak. Bukannya bawa katanya. Bukannya bawa. Takut ada apa-apa di jalan. Ya lah wala lah pak. Soalnya kopi beres. Pak kita duluan ya. Mau dibarengin enggak di belakang. Nah si truk ini kan nawarin. Enggak usah pak. Enggak usah. Kita juga curiga ya. Takutnya. Takutnya ada. Ada apa. Ada niat jahat ke kita. Enggak pak. Kita lanjut aja. Oh yaudah hati-hati ya. Ya. Kita jalan lagi. Jalan ada mungkin beberapa kilo. Yaudah lama sih. Udah sekitar setengah jaman. Kita bawa motor tuh pelan. Setengah jaman. Itu di depan ada yang jegat bang. Berdua. Pakai sarung kesiniin. Sarung kesiniin. Pakai cana pendek. Ngeberhentiin kita. Ternyumumalak bang gitu. Si Ajimi kan. Gede tinggi. Langsung diginiin. Sok. Katanya gitu. Katanya bang. Oh. Padahal hari. Si. Apa. Ya si. Yang jegat itu. Wah bener lah. Kata saya itu. Di sini. Lumayan. Nah disitu. Udah punya disitu. Jadi kita takut tuh. Sama orang sekarang bang. Langsung ngepecir bang disitu. Jadi gak santai lagi jalanin kita. Cepat 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 cepat. Sekitar jam. Empat. Jam empatan lah. Jam empatan. Ya jam. Sekitar jam tiga jam empat. Nyampe lah paling ujung bang. Alhamdulillah. Gak. Gak ada disitu. Gak ada. Gak ada. Gak ada gangguan lagi. Langsung pas keluar itu. Kita ambil ke kiri. Terus nanyain lagi. Pak. Desa ini dimana? Itu ke kanan katanya. Harusnya kesana katanya kan gitu kan. Harusnya kesana. Oh. Ya udah. Kita balik lagi. Takutnya kita disasarin lagi. Kita tanya lagi yang depan. Cuman kondisinya tuh. Jauh. Pak ini. Jalunya kemana? Oh. Terus maju aja kesana katanya. Sekitar beberapa kilo lagi. Maju maju maju. Nemulah masjid. Ah. Mendingan di masjid dulu yuk. Kita nunggu subuh. Ya kondisi kita udah capek. Capek bang. Sambil nunggu subuh. Kita udah sholat subuh. Terus tanya. Nanya ke orang-orang sana pak. Kalau misalkan ini. Alamat ini. Dimana. Mau diantar gak? Nah itu. Untungnya diantar bang. Sama. Sama. Ya yang lagi sholat di situ. Mau diantar gak? Oh iya pak. Kalau bisa diantar. Kita tuh dari Bandung. Udah capek pak. Tadi lewat mana? Lewat sana pak. Ya di. Lewat jalur sana. Berani ya kalian katanya. Lewat sana ya. Ya iya pak. Yaudah pak. Jangan di omor ini. Ngeliat ya. Katanya ngeliat ya. Yaudah pak. Kita mendingan dikit ke sana aja. Dianterin. Itu sekitar setengah jaman lah. Ada setengah jaman lebih. Sedikit. Nyampe. Itu rumahnya mbak. Kamaruh mbak. Nah nyampe di rumah. Kamaruh rumah mbak. Ini ada yang ganji lagi bang disini. Nyampe di sana. Jadi mbak tuh udah gak punya suami. Anaknya tuh tiga. Waktu itu. Yang masih sekolah dua. Yang anak kecil satu. Umur lima tahunan. Terus dirumahnya tuh ada kakaknya mbak. Soalnya nungguin anaknya ini kan. Kakaknya mbak yang belum menikah. Terus kita datang kesana. Nah si kakaknya ini. Lah. Bukannya kalian di dalem. Di dalem. Kalian baru nyampe. Bentar dulu bang. Jadi gini bang. Kita dianterkan kesana. Terus kita ketok. Ini rumahnya katanya. Ini rumahnya. Oh iya. Kita ketok. Dibuka tuh. Ya itu jam sengah 6an. Jam sengah 6 pagi. Hah. Kalian bukannya di dalem. Hah. Di dalem kata saya tuh. Kita baru datang. Dia dianterkan kayak gini. Mbak mbak kata saya tuh. Mbak mbak mbak. Nah kita dudukin langsung kan. Jadi kita yang kayak yang punya rumah ya. Kita dudukin disitu. Mbak mbak mbak. Bentar bentar bentar. Tadi saya nyuruh kalian sholat loh. Di dalem. Terus saya buka. Kalian masih tidur disana. Hah. Enggak mbak. Kata saya tuh. Ini kita baru datang. Dia tuh. Dek dekan. Ya mungkin dek dekan. Sek tahan dulu mbak. Tahan dulu. Saya ambil minum ya mbak kata saya tuh. Dimana itunya di dapurnya. Itu disana. Saya ambil minum. Tenang dulu mbak. Tenang dulu kata saya tuh. Nah mbak tuh kenapa. Si mbak ceritain. Jadi pas malam-malam datang bang. Sekitar tengah malam. Kita tuh datang kesana. Oh. Dengan pakai motor juga. Pakaian sama. Tah sama. Kata si mbaknya tuh. Terus ngetok. Terus nanya. Saya dari Bandung. Dari keluarganya Ami. Mau nginep disini. Tapi kalian tuh. Ya ngomongnya seadanya. Katanya gitu kan. Terus mbak gimana. Ya udah. Terus yang AA ini bilang. Yang kak Anjimi AA ini bilang. Mbak saya. Pengen istirahat. Capek. Katanya. Oh ya udah. Langsung istirahat aja. Kalian udah makan belum. Nggak dijawab disitu. Ditawan makan nggak. Jadi kita langsung masuk ke dalam. Oke. Ya. Ya mungkin si mbak. Fikirnya ya. Dengan kecapean kita kan. Dari Bandung. Terus si mbak tuh. Apa kayak yang penasaran. Buka lagi. Kalau misalkan kasur. Ada yang tidurin. Ya pasti ada. Bekasnya ya bang. Pas dibuka. Bener bang. Ada bekasnya yang tidur. Ada. Ada bekasnya yang tidur. Ada bekas yang tidur. Kalian. Sini sini. Kalian lihat. Ini kan bekas kalian. Ayah Allah mbak. Beneran. Kami tuh baru datang kesini. Saya tuh. Ya ini siapa bekasnya. Mbak. Mbak yakin loh. Sebelum kalian datang. Mbak tuh rapihin terus. Ini kamar. Soalnya ini punya almarhumah. Itu belum tujunya bang. Jadi. Kondisinya masih berkabungan. Ya udah mbak. Saya capek. Pengen istirahat dulu. Ya bener kan bang. Kita kan belum istirahat ya. Belum tidur. Nah di saat itu kita tidur. Tidur di tempat itu. Tadi awalnya ya. Si Ajimi tuh gak mau tidur di tempat itu. Ya udah mbak. Ya udah. Ah kata saya tetap duduk disini. Tidur disini aja. Terus kita tidur disitu. Bangun-bangun sekitar jam 2an. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Kita bangun. Langsung. Disitu ada anak-anak almarhumah. Dek. Kamar mandi dimana deh. Om bukannya nanya kemarin. Kamar udah tau. Itu yang kayak anak kecil. Kan om waktu semalam nanya ke saya. Dia masih bangun. Ke saya dimana kamar mandi. Ya disitu. Oh ya om lupa. Itu saya ke di kamar mandi terus mikirin. Ini adik siapa yang ngeliatnya gitu ya. Ya udah saya disitu bersih-bersih. Mandi. Langsung sholat duhur. Nah semuanya udah rapi. Nah saya ngobrol lah ke kakaknya mbak ini. Ada saksi juga anak-anaknya. Ya dikumpulin sama saya. Mbak. Niatan saya kesini itu. Saya mau ngasih ini. Ini sertifikat rumah yang punya Ami. Ini buat keluarganya almarhumah mbak. Inilah gitu. Ya Allah terima kasih katanya. Terima kasih. Ya mbak. Soalnya kan. Ami kan udah lama. Kerja disama. Ami. Jadi nenek bilang. Ini buat keluarganya. Buat anak-anaknya. Ya itu. Terserah mbak. Mau dijual. Ya gak apa-apa. Mau ditempatin disana juga gak apa-apa. Atau lebih baik dikontrakin juga gak apa-apa. Oh iya pak. Iya. Makasih mas. Makasih. Makasih. Banyak itu sampai. Sampai nangis sih mbaknya itu. Anak-anaknya juga sampai nangis. Terus saya bilang. Ya mungkin ini. Karena kebaikannya almarhum mbak. Ikut sama Ami. Udah ngejaga Ami. Saya juga sampai ikut nangis ya bang. Soalnya kasihan. Ini anak-anaknya. Ya suaminya. Saya gak tau ya suaminya kemana. Suaminya gak ada. Ya udah hidup sendiri sih mbaknya. Terus si mbaknya. Tiap. Tiap. Kerja tuh untuk. Anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu dua cowok. Yang satu perempuan tuh yang kecil. Kita tuh. Ya bela sungkawa. Ya mbak. Mbak kesini meninggal. Nah disitu langsung dipotong. Ntar dulu mas. Gak tau ngomong Jawa ya. Saya gak ngerti. Jadi mereka tuh. Ngejak main adiknya keluar. Nah disitu kita ngomor bertiga. Kenapa mbak. Mbak jangan pake bahasa Jawa. Saya gak ngerti mbak. Ya. Jadi pas si mbak pulang kesini. Jadi si mbak tuh buru-buru. Pas nyampe kesini. Badannya menggigil katanya. Badannya menggigil. Terus pusing. Terus ditidurin lah. Di kamar yang itu. Di kamar mbak. Udah kayak gitu. Bilang ke. Ke saya. Katanya bilang ke saya. Jaga anak-anak ya. Jaga anak-anak. Ya jaga anak-anak. Ini yang kakaknya mbak. Kan punya rumah lagi. Bukan rumah disitu. Jadi kalau misalkan. Si yang ngejagain disitu. Ngerapi-rapiin. Si mbak pulang ke rumahnya. Disini saya kurang. Kurang terlalu inget ya bang. Bilang lagi. Kalau gak salah tuh. Ini banyak yang ngikutin saya. Nah otomatis mbak ini. Manggillah. Manggillah orang yang bisa. Manggillah. Kata orang yang bisa. Itu banyak yang ngikutin si mbak. Mbak ngertanya ya. Terus pas. Itu gak lama bang. Meninggalnya tuh. Pas pulang. Anta sejam atau dua jaman. Kata si mbak. Langsung disitu. Langsung. Jadi kayak yang. Apa ya. Gak bisa nafas. Gak bisa nafas. Cuman. Langsung aja. Langsung meninggal. Jadi Ami meninggal. Mbak ikut meninggal. Mbak ikut meninggal. Oh gitu mbak. Kata saya. Ya udah. Yang udah mau udah ya mbak. Kata saya tuh. Cuman ini. Saya emang dapet amanah dari nenek. Iya. Sertifikat ini buat. Anak-anaknya. Terus kalian. Sekarang kemana. Ya kita pulang lagi mbak. Kata saya tuh. Ya mungkin. Ya udah makan dulu. Ya kita makan dulu. Pas mempunyikan pulang. Hujan gede bang. Hujan. Hujan. Hujan gede. Terus kata si mbak tuh. Bukan hujan katanya. Ya. Ajin gimana nih hujan. Kata saya bang. Ya udah lah. Tunggu hujan aja. Itu hujan gak berhenti bang. Sampai jam 10 malam. Itu dari sore ya. Dari sore. Gak berhenti. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Sekitar jam 10 atau jam 9 malam. Ya. Udah mulai berhenti. Gak jadi tuh pulang jam segitu. Soalnya kan udah malam. Terus ketambahnya tuh. Yaudah nginep aja dulu disini. Nanti kalian subuh setelah-setelah subuh. Atau pagi baru pulang ke Bandung. Yaudah kita nurut aja. Soalnya kan tengah malam ya bang. Terus kata Ajin juga. Yaudah lah. Nanti aja pagi aja. Terus kita sekitar jam setengah 12 tuh. Kita gak bisa tidur bang. Kita nongkrong di depan. Suasananya juga. Ya lumayan sepi sih disana. Ngeliatnya meronda juga. Kayak yang gak ada. Rokok kita tuh abis bang. Rokok kita gak abis sih. Cuman betul stok lah ya. Cuman tinggal berapa batang lagi. Terus kita kebawa yuk. Kita cari keluar. Kita cari warung. Yaudah yuk. Terus saya ketok tuh kamarnya mbak. Mbak kata saya. Ya. Saya mau cari rokok dulu ya mbak. Mbak ke warung. Kalau warung yang paling dekat yang mana? Mbak masih di dalungan. Bentar tunggu. Semuanya keluar. Kalian ke bawah aja katanya. Disitu ada warung 24 jam. Itu di jalan raya. Dari rumahnya mbak. Ke jalan raya. Lumayan sih bang. Kalau misalkan pakai. Kalau jalan kaki itu sekitar 15 menitan. Hajim kata saya. Kalau misalkan jalan kaki gimana? Yaudah jalan kaki aja lah. Yaudah cuman. Kan itu bakas hujannya bang. Lumayan becek ya. Terus kita jalan-jalan. Itu kondisinya. Wih sepi bang. Jadi mungkin udah pada tidur kali ya. Terus katanya. Gak takut. Enggak lah. Jangan mikirin yang kayak gitu lagi. Jadi. Pikiran dia sekarang. Ya gitu bang. Ngeliat yang kayak gitu. Ngeliat. Ya. Yang. Orang yang. Kayak yang stress lah gitu. Iya. Bukas kejadian sebelum-sebelumnya ya. Iya mungkin. Itu udah sekitar setengah perjalanan. Terus. Ternyata. Kita tuh. Ngelewatin. Di sebelah kanan tuh. Ada makam. Gak terlalu luas sih. Cuman. Ya banyak lah yang. Ngelewatin makam itu. Nah ini nih si. Ajimi lagi. Ngomong-ngomong. Des des itu makam. Gak tanya itu makam. Kuburan. Ya udah. Kata saya tuh. Jangan-jangan di heroin. Udah. Jangan. Pikiran kamu tuh. Jangan kayak yang. Parno kayak gitu. Udah. Udah. Jalan aja. Jalan. Kita ngobrol aja. Jangan ngobrolin yang kayak gitu. Seudah kita beli rokok tuh. Udah nyampe tuh. Ke warung. Kita beli rokok di sana. Beli kopi juga. Ya cemilan lah bang ya. Ayo. Kita pulang lagi. Udah kita pulang. Langsung ada-ada itu. Ada. Ada orang nih bang. Orang. Jadi. Sebaya kita sih. Umur. Umur. Seketar dua puluhan lah ya. Nanya. Tapi nanya bahasa Jawa. Mas. Kata saya tuh. Saya gak bisa bahasa Jawa. Bicara bahasa Sunnah. Dia gak bisa pak. Gak bisa bahasa. Bahasa. Indonesia gitu. Pakai bahasa Indonesia aja. Terus aja ngomong bahasa Jawa. Ya udahlah. Ya udah mas permisi ya. Kata saya tuh permisi. Terus aja ngomong bahasa Jawa dia tuh. Kita jalan dia terus ngomong. Ngikutin bang. Ngikutin. Ke atas si Ajimi ya. Si Ajimi kalau. Ya udah kalau mau usahakan. Udah emosi ya. Udah. Langsung dia balik. Kamu tuh jangan. Ngikutin kita katanya. Ya udah. Ke atas itu udah lah. Jangan tanggepin ke atas itu. Soalnya kan. Gak nyambung kan. Dia ngomong bahasa Jawa. Kita ngomong bahasa Indonesia. Udah lah. Terus bang ngikutin lah. Udah sampai makam. Mas. Mas. Di situ yang ngomong bahasa Indonesia mas. Bang. Mas. Mas. Sambil lonceng. Tuh. Aneh gitu. Kita tuh pas noleh. Kan si Ajimi. Apa? Katanya gitu kan. Pas kita noleh ke arah makam. Itu ada pohon beringin. Tapi gak terlalu besar. Disitu lagi gini. Ininya kakinya. Kontel anak merah bang. Baju merah. Rambutnya terurai. Mukanya saya gak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Kata saya tuh. Terus si Ajimi ini. Jadi berapa? Nih bang. Langsung ngomong bahasa kasar. Tapi bahasa Sunda. Ke arahku jadi anak marah itu. Nah udah itu. Dia noleh lagi ke itu. Kita noleh lagi ke. Arah yang. Mas-mas yang itu. Gak terlalu jauh sih. Berapa meter. Itu mukanya bang. Kalau ke bawah saya gak ngeliat. Itu mukanya. Yang sebelahnya itu tengkorak. Bukan tengkorak. Daging-dagingnya bang. Udah-udah. Keluar. Kayak gitu. Dia bilang. Kalian orang mana? Kita lari. Lari. Kita lari. Tapi saya gak akan noleh. Gak noleh ke belakang. Kita lari. Langsung lari. Lari-lari. Nyampe rumah. Simba. Di situ Simba lagi di luar. Kalian kenapa? Itu di arah kuburan. Kata situ deket kuburan. Kita ngeliat ini. Yaudah masuk-masuk ke dalam gak akan benar. Masuk ke dalam. Yaudah. Masuk ke dalam. Terus saya bilang ke si Haji. Ah. Katanya itu. Kok jadi diganggu ya? Iya. Gara-gara kamu katanya. Gara-gara ngikutin kamu. Saya juga diganggu. Enggak lah. Jangan. Jangan berdebat lah. Kata situ deket. Nanti kita. Ujung-ujungnya kita. Berantem. Katanya itu. Udah santai aja. Santai. Yuk kita ngopi lagi. Ngopi lagi. Terus Simba ini bilang. Kalian kemarin lewat jalur sana. Katanya gitu. Iya mbak. Lewat jalur sana. Dan. Lumayan sih. Kata saya tuh gangguannya. Itu sekitar jam berapa ya bang? Sekitar jam setengah satuan lah ada. Terus Simba ini bilang. Yaudah tunggu di sini ya. Mbak keluar dulu. Oh yaudah. Gak apa-apa. Tolong jagain juga anak-anak. Ya. Kita ngopi. Kita gak berani ngopi di teras. Kita di dalam. Tapi kan yang saya bilang. Bang. Kacanya kan itu gak ada gordennya. Kalau disana. Kita lagi ngopi. Saya tuh. Ngebelakangin kaca. Si Ajimi di samping saya. Tapi dia bisa ngeliat ke belakang sana. Astagfirullah. Apa-apa. Itu orang tadi masih ada disana katanya. Beneran ah. Katanya itu. Beneran. Iya. Coba lihat. Coba lihat. Gak mau katanya. Gak mau. Coba lihat katanya. Gak. Gak. Udah. Kita ngopi aja. Udah. Jangan. Jangan di heroin. Terus dateng lah si mbak sama kakek-kakek lagi gitu. Kakek-kakek. Terus mereka ngomong bahasa Jawa. Ya. Saya kurang paham ya. Terus dia bilang. Pak. Ini orangnya. Katanya gitu kan. Ini orangnya. Kenalin dulu. Kita kenalan-kenalan. Terus. Kita disuruh mandi bang. Mandi. Gak tau yang udah ada kemang-kemangnya kayak gitu. Saya nolak tuh. Disitu. Saya nolak pak. Maaf. Kata saya tuh. Kami tuh. Ya. Gak mau lah. Digituin kami. Gak mau pak. Kalian harus. Harus mau. Tapi bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Di. Apa. Di. Di. Translatein sama si mbak. Kalian katanya harus mau tuh. Gak mbak. Makasih. Katanya tuh. Gak. Gak mau. Katanya. Nah disitu agak kecewa ya. Yang kakek-kakek ini agak kecewa. Marah. Marah ke kita. Katanya. Terus. Si mbak. Si kakek itu udah pergi lagi. Si mbak langsung bilang. Mas katanya. Kalian tuh diikutin. Diikutin dari. Itu. Di tempat itu. Yang tempat rawak itu. Ya. Tahu. Kata saya tuh. Ya mbak. Tahu. Cuman. Ya mohon maaf mbak. Kalau misalkan suruh mandi. Suruh ini. Suruh itu. Saya gak mau. Ya udahlah. Ya mungkin. Saya juga bisa. Berdoa. Kata saya tuh. Saya bisa. Bisa. Baca-bacaan. Al-Quran. Yaudah. 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 Katanya. Ya. Saya cuma mau bantu. Mas aja. Ya. Makasih bantuannya. Katanya. Simpannya tidur. Kita tuh masih ngopi. Katanya. Saya tuh. Ajim. Yaudah. Ajim. Disinilah. Katanya. Katanya. Disini. Udah. Duduk. Jangan ngeliat ke kaca. Nah. Disitu. Sekitar jam setengah dua. Kak. Kita pindah yuk ke kamar. Ngantuk. Atau. Mau disini. Ya. Sok. Disini. Enggak. Ikut. Yaudah ikut. Kita tiduran. Bang. Kita tiduran. Disitu. Enggak. Lama. Ya. Mungkin setengah jaman. Eee. Saya ketiduran. Ketiduran. Si Ajim itu udah tidur. Ketiduran kan. Kasur. Disampingnya. Eee. Apa. Ada spesial bang ya. Iya. Saya noleh kesini. Jadi nolehnya bukan si Ajim. Enggak kesana. Tapi ke pinggir. Sambil ngedengar kayak gini. Des makasih ya. Des. Des makasih ya. Bisikan kayak gitu. Bisikan bang. Des makasih ya. Saya mau. Mau apa. Itu mungkin mimpi. Atau. Nyata gitu bang. Pas saya mau noleh juga susah. Des makasih ya. Kamu baik. Des makasih ya. Terus itu. Des makasih ya. Kamu baik. Des makasih ya. Kamu baik. Yang saya. Apa. Mengubuka mata. Pas digini bang. Des. Saya kan panjang ya dulu. Lamputnya. Panjang sih ini. Des makasih ya. Gini bang. Pas saya mau noleh. Itu muka mba. Amar mba. Iya. Amar mba. Des itu gak bisa ngomong. Bener. Mau teriak. Gak. Gak bisa. Gak bisa ngomong. Semua gini. Senyum. Tapi mukanya. Muka. Muka yang pucat. Cuman mukanya gak. Gak. Menyerangkan. Des makasih ya. Sambil senyum. Des makasih ya. Gitu. Gak bisa. Gak bisa ngomong. Saya disitu. Dan. Sampai. Itu. Usapan yang kayak gini. Udah. Udah ilang. Semua juga ilang. Disitu saya bisa ngomong. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nah pas saya nolih ke si Ajimi. Saya bangun dia si Ajiminya. A. Bangun A. Gitu. A bangun A. Gak. Gak bangun. Mungkin pulas ya. Kecapean. Terus. Pas. Ya. Saya. Gak duduk. Tapi cuman. Apa. Baring ya. Cuman gak tidur bang. Gak tidur. Yang ngelamun sih. Nah disitu. Ada lagi. Kedengeran seperti yang. Kayak yang ditabrakan itu. Tolong. 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 Gak tanya gitu. Tolong. Ya Allah. Apa lagi itu. Tolong. Teriakan yang banyak orang ya bang. Tolong. Tolong. Yang berinding-berinding bang. Disitu udah ada. Dung. 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 Kayak. Apa. Kayak gamelan lagi. Ya Allah. Kata saya itu ini. Ya Allah. Ya Allah. Terus disitu. Allah. 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 Saya nyebutnya yang kayak gitu. Malah kedengeran keras itu. Si gamelannya. Ya Allah. Disitu saya teriak. Tapi bahasa sunnah. Diam. Kata saya itu. Diam. Nah simba kan. Simba mungkin bangun. Langsung buka. Kenapa des. Kenapa. Kenapa. Diam. Diam. Saya gak itu pak. Gak bisa bangun. Cuma diam. 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 Eh sadar deh sadar. Sadar. Kata simba itu. Sadar sadar. Adjimi bangun. Des des des. Dikinnya. Yang saya lihat ya bang waktu itu. Jadi. Vision saya itu ngeliat. Orang yang. Ada yang kegencet mobil bang. Terus balita. Yang bayi 5 tahun itu. Kepisah. Kepisah. Jadi. Yang banyak darah. Yang saya lihat itu. Banyak banyak darah. Itu dalam mimpi ya? Enggak. Itu saya. Kata. Adjimi sama simba itu. Saya itu. Melek. Cuma saya diam. 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 Nah gitu. Melek. Saya ditambah-tambah. Saya sama aljimi juga. Diam. Diam kalian. Diam. Gak. Saya itu. Nah. Saya itu lihat ya bang. Proses tabrakannya. Jadi. Si motor itu kenceng. Dua orang. Bawa. Anak. Sambil digendong. Tapi gak pake helm. Kenceng. Nah. Disini ada. Cuma. Di truk ini. Bukan muat bang. Jadi. Apa. Ada. Orang-orangnya. Ada. Jadi. Muat orang. Berapa orang. Gitu kan. Itu proses tabrakan. Jadi. Si truknya itu ke kiri. Ini motor nabrak ini. Si truknya. Cuma. 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 Yang saya lihat. Dari pakaiannya itu. Kayak pakaian. Kayak tahun 80. Atau. 70an lah. Diam. Saya masih tetap bang. Diam. Diam kalian. Diam. Gak. Saya itu. Diam. Nah. Si mbak. Ini gimana. Gak. Si mbak. Tunggu aja disini. Tunggu aja. Ini. Menurut si. Ajimi sama si mbak ya. Nah. Si mbak. Panggilin yang. Kakek-kakek tadi. Lalu. Dateng si kakek-kakek yang tadi. Menurut. Mungkin. Menurut mereka tuh. Dia tuh dukun. Atau paranormal ya. Terus dia ngomong bahasa. Bahasa Jawa. Ke saya. Ngomong bahasa Jawa ke saya. Sambil nunjuk kayak gini. Terus sama si mbak tuh dibilangin. Dia ditanselatin kayak ini. Makanya jadi orang tuh jangan sombong. Gak. Tanya gitu kan. Jadi orang tuh jangan sombong. Saya gak mau. Apa. Mengobati. Anak ini. Ditanselatin sama si mbak. Terus kata si Ajimi tuh. Yaudah mbak. Suruh pergi aja. Biar saya aja. Kata si Ajimi. Saya masih tetep pak. Abang disitu. Diam kalian. Diam. Diam. Terus ada tetangga nih. Yang sebelahnya. Cuman lumayan jauh. Kedengeran. Ada dia. Ini kedengeran. Ada ribut-ribut apa. Dateng. Tetangganya tuh. Ini kenapa. Itu coba panggil si kakek. Yang itu. Udah gak. Udah dia. Gak mau dicelitain. Yang udah sakit hati. Terus katanya. Saya sombong lah. Gitu. Terus. Nah. Sadar-sadarnya ini. Saya bilang kayak gini. Balikin. Saya balikin. Saya balikin. Berulang gitu. Ah. Saya sadar loh. Pas itu. Pas udah. Diam. Udah. Udah. Tapi mata saya melek. Masa terus. Des, des, des. Udah. Pas kata si Ajimi. Des. Ya, ah. Gak ada saya tau. Udah, udah sadar. Iya, iya, ah. Udah, udah, udah. Minta minum, ah. Kata saya. Udah itu. Badan udah lemas bang. Udah lemas. Ini minumin. Nah, kita. Nah, disitu. Ah. Kayaknya saya ngantuk bener. Kata saya itu capek. Pengen tidur ya, ah. Kata saya itu. Ya udah tidurin aja. Nah, saya tidur bang. Saya bangun-bangun. Itu sekitar jam 8 pagian. Saya gak selat subuh lagi disitu. Pas bangun. Ya, kita disedihan sarapan. Kita ke air dulu. Bersih-bersih. Terus makan. Si mba ngomong. Pas kita mau pamitan pulang ya. Udah semuanya udah dikemas. Si mba ngomong kayak gini. Eh, gak saya yang ngomong kayak gini. Mbak. Kata saya tuh. Menurut Ajimi. Kan saya udah ceritain sama Ajimi. Menurut Ajimi. Yang tadi bapak-bapak itu. Kenapa bilang saya sombong? Kata saya itu. Kenapa? Maksud saya tuh. Saya gak mau. Kalau misalkan disuruh mandi kayak gitu. Terus. Harus disuruh. Ya inilah itulah. Saya gak mau mbak. Kata saya tuh. Iya. Jadi dia tuh kesinggung bang. Kesinggung. Karena nolak ya. Nolak. Kesinggung katanya. Kalian tuh gak bayar. Katanya gitu. Kata si. Apa si kakenya ini. Kalian tuh gak bayar. Kenapa kalian nolak. Tawaran dari si kakek. Ya mohon maaf. Tolong sampaikan maaf saya ya mbak. Kata saya tuh. Kalau enggak. Mau ke rumahnya. Ya enggak. Gak usah. Gak usah. Nanti ribut. Katanya gitu. Ya udah mbak. Kata saya tuh. Ya kita pamit ya mbak. Pas pulang ya bang. Ngeliat anak-anaknya. Uh sedih bener bang. Ya mereka udah gak punya orang dua ya. Terus yang duanya kan udah sekolah. Yang satunya masih kecil. Terus saya bilang kan ke si mbaknya itu. Mbak. Kalau misalkan. Maaf nih mbak. Kalau suaminya mbak kemana. Jadi pisah bang. Gitu. Ya gak tau lah ya. Gitu. Sudah itu. Saya bilang. Kayak ngede. Jagain ya. Ada adenya. Kalau misalkan. Mama kamu tuh orang yang hebat. Kata saya tuh. Orang yang hebat bener. Iya katanya orang yang hebat. Si mbak tuh. Nah disini bang. Pernah. Pas saya mau pulang ya. Ditahan dulu sama si mbak. Dek katanya. Bahwa adek-adeknya main. Tapi ya. Dalam bahasa Jawa ya. Sudah main. Jangan dulu. Kayaknya ada yang pembicaraan yang belum. Mbak sampaikan katanya. Oh ya mbak gimana. Kita duduk lagi tuh. Kita udah. Udah siap tuh. Ya udah. Ya mbak gimana. Terakhir. Bukan terakhir. Jadi sebelum kematian itu. Si mbak pernah kesini dulu. Mbak tanya gitu. Ya terus gimana. Nah ini. Dari dulu. Katanya ini si mbak yang pengen. Terus ucapin. Kebohongan si mbak. Tentang masalah. Ruangan yang ada di. Kamar amin. Ternyata si mbak tuh. Hak hafal. Udah tau dari dulu. Gitu. Ya terus gimana mbak. Atasnya tuh. Terus gimana. Ya. Jadi si mbak tuh udah. Ada orang yang datang ke rumah amin. Gak tau itu kapan ya. Yang jelas itu udah lama. Terus si amin ini bilang. Bahwa dia tuh pengen. Ngelihat. Suaminya pengen. Apa. Ditemanin lagi sama suaminya. Yang meninggal. Terus si bapak-bapak ini. Menganjurkan. Ritual seperti itu. Nah. Seudah si bapak-bapak ini pergi. Mbak tuh bilang ke amin. Ini tuh. Bilang ke amin. Kalau misalkan itu temui. Gak boleh. Katanya gitu. Ini tuh. Gak boleh. Ya si aminnya. Dengan tekad ya. Mungkin dengan udah. Bener-bener. Ternyata dilakuin disitu. Nah. Yang ketawanya tuh disini bang. Jadi. Jadi amin itu. Diajak sama yang. Mungkin temennya. Atau apa. Yang bapak-bapak itu. Yaudah. Ini kamu. Harus ritual seperti ini. Dan. Yang. Yang. Yang saya. Baru tau itu ya. Itu setelah. Beberapa harinya. Ternyata ya foto itu tuh. Foto suaminya. Gitu bang. Oke. Oh gitu. Kata saya tuh. Iya. Iya gitu. Kenapa mbak waktu kemarin pas amin. Amin mau meninggal. Mbak. Mbak bilang ini gak tau. Ruangannya. Itu ruangan apa. Ya. Ya mungkin katanya mas. Mungkin. Mbak takut kali sama amin. Gitu kan. Yaudah. Kata saya tuh. Yang udahnya udah. Yang mungkin mbak. Saya nutipkan aja. Ini anak-anaknya gitu. Terus ini sertifikatnya. Mohon dijaga. Kalau misalkan. Ini aman aja dari nenek. Kalau misalkan mau dijual. Silahkan dijual. Untuk pendidikan anak-anaknya. Yaudah mas. Katanya yaudah gak apa-apa. Yaudah mbak. Kita pamitan pulang. Terus sekitar jam setengah sebelasan. Jam sepuluh lah ya. Kita pergi. Pamitan. Pamitan juga sama semuanya. Pas mau pamit. Itu tuh si bapak-bapak itu. Nereakin. Marah bang. Bener-bener marah itu si bapak-bapak itu. Ya yang saya aneh ya. Kenapa gitu marah. Saya kan nolak ya bang. Maksudnya nolak tuh dengan secara halus juga saya itu. Katanya kalian celaka. Kalian celaka. Iya pak. Tapi saya gak terlalu. Tahu ya bahasa Jawa. Yaudah. Si Ajim udah emosi bang. Itu udah bener-bener. Udahlah. Udahlah. Kita pergi aja Joknyro ini ya. Terus langsung simpah. Eh mas. Dikit lagi. Jangan ke jalan yang tadi ya. Udah jalan yang itu aja. Yang kota aja katanya. Oh iya. Nanti kita tanya-tanya. Kita jalan. Kita jalan pulang. Terus pas mau ngelewat yang itu. A. Jangan belok kiri A. Kata saya itu. Meskipun siang nanti. Takut ada apa-apa. Kata saya itu. Yaudah. Kita jalan ke kota aja. Yaudah. Kita nanya-nanya. Nanya-nanya. Terus sampai di Bandung. Sekitar jam setengah dua-an bang. Setengah dua malam. Malam ya. Setengah dua malam. Nampai Bandung. Kita gak terlalu banyak. Soalnya kan udah pada tidur ya. Si Ajimi tidur di rumah saya. Yaudah. Kita tidur aja di rumah ya. A. Maaf itu goloknya A. Kata saya itu. Goloknya udah simpan lagi aja. Nanti ketahuan sama nenek. Kita amanin. Amanin goloknya. Terus pagi-pagi saya bilang. Nenek. Sama bapak juga ada. Nek. Kata saya itu. Ini udah amanannya udah kita sampaikan. Kata saya itu. Terus ini ada hal yang baru lagi. Bahwa mbak tuh. Tahu. Kalau ruangan itu dari dulu. Terus. Yang ngajak amik kayak gini juga. Ada. Tapi si mbaknya juga gak tau orangnya siapa. Mungkin temennya atau siapa. Kata saya itu. Ya terus gimana. Ya udah. Pokoknya sertifikat udah kami kasihkan ke keluarganya. Ya bilang terima kasih gitu. Oke. Ya udah katanya. Berarti karena itu si bapak masih marah bang. Oh berarti si mbak tuh ngeboongin ya. Udah pak. Udah. Orangnya udah gak ada. Udah pak. Kata saya itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Gitu lah bang ceritanya. Nah nih bang. Ajimi itu. Sekarang umurnya berapa bang? Ajimi itu sekarang udah mau punya cucu bang. Wah punya cucu? Iya kan 8 tahun barinya sama saya. Oh iya. Udah panggung. Jadi anaknya udah nikah. Di atas. Iya kayaknya 50an. Iya sekarang 80. Nanti umurnya ketahuan bang. Dan itu perjalanan sebenarnya sih yang abang tadi. Lewat bom mobil yang ngecelakaan itu. Ya jalan udah familiar sih. Udah familiar ya. Jadi jalan di tengah-tengah hutan. Yang likak-likak gitu. Manjak juga. Dan nah ini bang Des. Bang Des ini orangnya peka gak sih bang? Maksudnya dari dulu tuh kok ngalamin kejadian horror gitu. Awalnya sih peka sih bang. Ya cuman peka sedikit lah. Jadi merinding ngerasain bisa. Nah cuman pas saya ada cerita tentang dozer itu. Oh iya. Sahabat saya tuh. Henra namanya. Bapaknya juga. Ya bisa. Orang bisa lah ya. Maksudnya di situ dibaca-bacain banget. Jadi disuruh apalah. Pokoknya gitu. Jadi lebih sensitif ya. Lebih sensitif bang. Dan capek gak sih bang? Untuk awalan sih capek bang. Ketika kalau misalkan sekarang-sekarang sih. Ya udahlah. Gak apa-apa lah gitu. Iya. Dan. Ya horor banget sih kisah pengalaman abang Des ini. Dan masih banyak nih. Tadi gue di belakang lahir. Tadi gue sempat ngobrol ke Bang Des. Masih ada kisah-kisah pengalaman dia. Dari tahun 80-an sampai tahun 2000-an. Dan mungkin setelah ini ada video lagi dari Bang Des nih. Oke Sob. Mungkin cukup selesai ada cita pengalaman yang ada yang sama Bang Des ini. Bisa kita ambil segi positifnya. Buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi. Kemanapun kita pergi. Kemanapun kita berada. Jangan lupa selalu baca doa. Agar kita selamat sampai tujuan. Dan semoga teman-teman yang di rumah. Dimudahkan riskinya. Dalapangan riskinya. Dan selalu sehatkan badannya. Dan jangan lupa mandi pagi. Oke. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Des ya. Oke Bang. Thank you very much Bang Des nih. Jangan kapok ya Bang? Jangan kapok. Dan Bang Des juga jangan kapok nih. Dari Bandung ke Jakarta lagi. Insya Allah. Kita jangan lelat monas. Dadah.